Meski musim kemarau masih terjadi, namun intensitas hujan tetap ada sesuai dengan prediksi BMKG. Selama bulan September, tidak ditemukan hotspot atau titik panas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala BBPD Tanjung Jabung Timur menegaskan Saniko tidak ada laporan kejadian kebakaran. Meski demikian, petugas gabungan tetap siago di lapangan, disebar ke kecamatan yang masuk daerah Rawan Karhutlah. Dari data yang dirangkum selama tahun 2020, dari Januari hingga September, luas lahan terbakar tercatat 106 hektare, terbesar terjadi di kecamatan Sadu. Satgas telah memetakan ada lima kecamatan yang paling rawan kebakaran, diantornya Sadu, Berbak, dan Mendahara Ulu. Daerah Eko terkenal memiliki kontur tanah gambut dengan kedalaman 1-3 meter dari pemukaan tanah. Kecamatan rawan kebakaran menjadi perhatian khusus. Patroli dan laporan urutin tetap dilakukan oleh Satgas Karhutlah, Kebupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk wilayah Jambi itu akan terjadi diperkirakan dasar yang 3 September sampai dengan dasar yang 2 Oktober.